Intro Shalom Jemaat Tuhan, selamat pagi puji Tuhan, ini hari yang baru Saya berharap dan terus memotivasi Bapak Ibu Jemaat semua untuk tetap semangat Meskipun kita masih di dalam suasana pandemi seperti ini Kembali firman Tuhan, akan kita pikirkan bersama-sama dari 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang pertama Satu ayat saja Hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan Dari pembaca firman Tuhan kita di pagi hari ini, saya mengkat tema Rabun Jauh Rohani Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kisah ini memang sekali lagi kisah yang sudah sering Kalau kita membaca dan mendengar juga mungkin kisah bagaimana Ibu Hana berdoa Karena situasi kondisi yang sulit yang dihadapinya Nah, dari peristiwa ini saya kembali coba mengingat Saya juga ternyata punya pengalaman-pengalaman hidup yang bisa dikatakan cocok dengan peristiwa ini Saya teringat bahwa kelas 4 SD itu saya pertama kali memakai kacamata Bapak Ibu 4 SD, saat saya periksa dengan orang tua saya periksa di rumah sakit Ternyata 4 SD saya sudah harus memakai kacamata dengan minus 2,5 Karena ada peristiwa di mana saat saya masih usia di bawah 3 tahun Saya harus terjatuh dan terkena kepala belakang saya dan dampaknya itu saat saya kelas 4 SD Sampai sekarang Nah, kembali peristiwa yang saya alami Untuk 4 SD Mengingatkan bagaimana saya harus menyesuaikan diri dengan situasi yang baru Awalnya tidak pakai kacamata, lalu harus pakai kacamata Dengan penampilan yang baru Saya berpikir bagaimana juga ujian hidup sehari-hari seringkali membuat kita seperti Rabun jauh rohani, Bapak Ibu Sotokasih Rabun jauh tidak bisa melihat jarak jauh, yang hanya bisa melihat jarak dekat saja Karena hanya fokus pada apa yang dapat kita lihat di dekat Contohnya, situasi pandemi seperti ini Ada persoalan hidup, ada masalah-masalah yang silih berganti Seringkali kita gagal melihat rencana Allah yang kekal, kesetiaan Allah yang kekal Yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita Dalam konteks jauhnya sebenarnya Mata rohani kita seakan-akan mengalami rabun jauh Hanya bisa melihat dengan perspektif yang begitu terbatas Nah, satu Samuel Batal yang pertama ini Yang kita baca, yang kita renungkan bersama-sama Dalam satu Samuel Pasal yang kedua, yang pertama tadi Ini menceritakan kisah seorang perempuan, sekali lagi Yang tidak bisa melihat bahwa Allah sebenarnya adalah Allah yang setia Kesetiaannya, kebaikan Allah Itu seakan-akan hilang dari pandangannya Karena dia melihat apa yang terjadi kepadanya saat itu Hana menderita bertahun-tahun karena tidak memiliki anak Yang terus diejek oleh Penina Istri lain dari suaminya, istri kedua dari suaminya Padahal sebenarnya, kalau kita mau jujur Kalau kita membaca firman Tuhan juga Sebenarnya suaminya juga sangat mengasihi dia Bukan saja Allah mengasihi dia Tetapi suaminya juga mengasihi dia Singkat cerita Dia tiga ke-18 Dia berdoa Terjadi perubahan Dia pergi dengan penuh harapan Doa Hana dalam satu somel dua Ayat yang pertama dan kedua Menunjukkan perubahan fokus Hana sebenarnya Yang awalnya fokusnya hanya kepada Persoalan, masalah yang dihadapi Saat dia berdoa Dia merubah fokusnya Sehingga penglihatan rohaninya diperbarui Dan mengubah cara pandangnya Makanya di dalam satu somel pasal yang kedua Ayat yang pertama Dikatakan Hatiku bersukaria karena Tuhan Sekali lagi dia melihat Tuhan Kebaikan Tuhan di depan Tandu kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan Konteks kita saat ini Jangan kita melihat persoalan Masalah kita saat ini Tapi mari kita melihat Bagaimana Allah begitu mengasihi kita Mari kita melihat bagaimana Penyertaan Tuhan begitu nyata Dalam kehidupan kita Sehingga itu akan membuat kita menjadi kuat Membuat kita semakin percaya Dan optimis menghadapi situasi kondisi saat ini Jemaat Tuhan mari kita berdoa Untuk mengawali hari ini Bapak Surgawi terima kasih Kami bersyukur untuk hari ini Kembali kami berdoa Kiranya situasi kondisi yang kami alami saat ini Tidak membuat mata rohani kami tertutup Atau kabur Tidak sanggup melihat bagaimana Kebaikan Tuhan secara utuh dalam kehidupan kami Mampukan kami Bapak Menyertai setiap pekerjaan kami Menyertai setiap orang-orang yang kami kasihi Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Amin Terima kasih telah menonton!